Dr. Rian Tamrin, pembawa acara televisi Dr. Ozzy Indonesia, memang telah meninggalkan dunia. Namun acara televisi tersebut tetap berlanjut. Sosok lelaki tampan kini menghiasi layar kaca menggantikan Dr. Rian Tamrin. Siapakah dia? Pria yang menjadi pembawa acara Dr. Ozzy Indonesia kini bernama Aditya Surya Pratama. Ia memiliki wajah yang sangat tampan sehingga memikat hati para wanita. Penasaran? Yuk kita simak 5 fakta mengenai Aditya Surya Pratama disarikan dari Instagramnya at Aditya Spratama. 1. Merupakan lulusan Universitas IRC Jakarta. Nah foto di bawah saat melakukan kegiatan di Universitas Gajah Mada. 2. Aditya juga penulis novel, salah satu novelnya berjudul Aditya Ling. 3. Selain tampan, juga bisa asing. Aditya merupakan aktor dalam film 5 Penjuru Masjid. 4. Ternyata Aditya juga jago bernyanyi. Ia membawakan lagu berjudul Penjuru Masjid, soundtrack film yang ia bintangi. 5. Aditya juga pandai melantunkan ayat suci Al-Quran, sudah ganteng, salah lagi. 5. Aditya juga pandai melantunkan ayat suci Al-Quran, sudah ganteng, salah lagi. 6. Aditya juga pandai melantunkan ayat suci Al-Quran, sudah ganteng, salah lagi.